Situasi dari Patilasan Ini ada kumpulan batu-batu Dan disingkatnya ada Semacam batu yang Aram batu yang kemudian kasur Jerman dulu Yang digunakan Tuh Patilasarnya Lihat Ini Patilasan Oke Dan betul saja kalau lihat Oke Bismillah Betul saja Dan inilah Kita tiba Tepat pada pukul 10 Waktu di sebagian barat Tuh dia Mantap 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 Saya malu lama banget 1684 mdpl Oke Sampai sekalian Jadi ini Tepat pada pukul 10 Tadi saya sudah mendarat Di Tampumas Dan kita akan Berbicara doa Untuk melihat situasi Di sekeliling Tampumas Oke Bersama Kakada Mantap Oke Dan ikuti Panjilang Kakada Mantap Oke Jadi ternyata Anda bisa lihat Sampai guys Posisi dari Semakin siang Ini semakin Rame saja Ini namun sayang Drone saya Gimbalnya tidak bisa Dirubah ya Tidak bisa berfungsi Sehingga terpaksa drone Tidak saya terbangkan Sayang memang Keren Jalan tol Sahabat guys Yang selama ini Saya Buatkan konten Selama Praik pembangunan Darilah Kota Semedang Mantap Keren Semakin banyak Saja guys Para Anak-anak muda Dan ternyata Tampung Masih Seperti ini Ini Teman-teman dari Buana Warman Yang baru tiba Dan ternyata Masih anak-anak muda Luar biasa Yang sudah tiba Di Puncak Tuh Di 1684 MDPL Keren Teman-teman dari Buana Warman Dan sedang berfoto Di Post Tertinggi 1684 MDPL Dan ini Ini SMA Satu Cimal Kayak Dan inilah Alumni saya Ini alumni saya Ternyata Anak-anak muda Setelah berfoto Ambil gambar Dan ambil posisi Masing-masing Di spot yang terbagus Dan Teman-teman dari Buana Warman Ternyata ini Berlupakan alumni SMA saya juga Sekarang Untuk Turun Ternyata Ini dari Puncak Sekitar 150 Meter Oke Kita lihat kebawah Dan ternyata Sudah Banyak yang Berpulang Di Patilasan Ini Patilasan Saya penasaran Ingin tahu Seperti apa Jadi kita Dari Puncak Tampung Mas Ini 150 Meter Tadi Entah Bertapa Entah Apalah Gitu Ya Karena Kalau zaman dulu Lebih kepada Kedugalan Oke Kita lihat Dan ini Sudah bersih Rapih Dan ini Sudah Di Oleh tim Katanya Sebelum Agustusan Ini Dilakukan Opsi Dan Sudah Bagus Ya Jalannya Sudah Sangat Rapih Oke Oke Jadi disini Ada Batu-batu Yang Tertapa Ini Mungkin Yang Dilakukan Para Petapa Zaman Dulu Ya Anda Bisa Lihat Disini Oke Ini Lebih Dalam Lagi Disini Ada Oke Ini Suaka Peligian Sejarah Dan Berbakat Alam Oke Bisa Apilasan Ini Ada Kumpulan Batu-batu Dan Disini Katanya Ada Semacam Batu Amparan Batu Ya Kemungkin Kasur Zaman Dulu Yang Digunakan Tuh Patilasarnya Lihat Oke Oke Ini Patilasan Oke Para Kejarah Ternyata Ini Sampai Sampai Ini Berarti Masih Digunakan Untuk Jiarah Oke Ini Hanya Pengetahuan Sampai Sampai Sekalian Yang Memantau Channel Youtube Anda Dan Kita Nanti Akan Turun Kembali Setelah Kita Melihat Di Area Batu Rasan Ini Jadi Ini Dipakai Untuk Bertapa Itu Area Ini Terima Dari 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 Yan Yang Yang Di Yang SMA atau Kuliah SM Di Yang Tadi Ya Oke SMK Informatika Sip Mantap Ya kita turun dan kita akan kita pulang bersama yang luar Indonesia ini kita turun turun pun bukan pekerjaan yang mudah kita harus ikuti hati-hati tempat pada pukul 11 ya 11.10 saya sudah mulai turun dan ini sudah 6 menit sekarang pukul 11.16 kita sudah turun dari puncak dan enaknya kalau disini sekali lagi udaranya segar karena kan semua kita dikelilingi dengan pohon-pohon yang masih rimbun pokoknya enak tetapi sekali lagi kalau tanpa mas disini tidak ada kawah kita hanya bisa menikmati bukit-bukit saja oke bersama ke Tanda Englar Indonesia kalau saat ini kita dilarang untuk turun ya ini semacam gua yang sangat dalam dan ini membutuhkan pebatuan ini yang sedih hati ya takut ada apa disini sehingga tidak ada larangan Tanda tidak boleh masuk ya oke dari jam 11.26 ternyata masih ada yang nanjak masih aja yang mendaki menuju puncak tampong mas di mana ya rombongan ujung jaya mantap tim saya ini Pak Asep dia sedang turun sejuruh terjuruh 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 semakin kambernya kena matahari terjuruh 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 aku sudah jam setengah 12 sudah masih ada saja yang naik dan juga sudah banyaknya ternyata Masah menjadi favorit juga hai 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 maaf Hai Setelah turun dari puncak, ini tiba di pos 4. Dan tadi sudah melewati Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Taraje sama Sang Hyang Lawang. Dan istirahat dulu di pos 4. Inilah nikmatnya. Tuh, lihat. Keren. Dermayu ya? Dermayu. Mantap. Oke, saya pergi dulu. Saya sudah turun dan ini sudah sebetulnya lagi tiba di basecamp. Sekarang tepat pada pukul 14.10. Saya sudah mungkin sekitar 5 menit lagi tiba di basecamp. Jadi kita menikmati lipat. Sudah kelihatan tuh. Tuh, tuh basecamp dulu. Oke. Tuh, basecampnya. Motonya banyak banget yang mendaki itu luar biasa. Mantap. Akhirnya tepat pada pukul 14.00 lewat 13 menit, saya tiba di basecamp. Alhamdulillah. Dan ini temanku dari Bandung. Sudah siap-siap. Oke. Mantap. Sorry, sorry terlambat. Ini saya akan harus membantu dulu karena ada teman yang ininya bermasalah mobilnya. Harus di-champer. Bentar. Oke, Alhamdulillah. Akhirnya lulus. Nembus Tampomas tuh. Sudah pada sampai. Halo. Boi. Alhamdulillah berkat doa dan upaya. Siap. Joss. Gimana Joss? Pokoknya Tampomas mantap. Wah. Uh, keren. Oke. Oke. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati